Halo guys, selamat datang di channel Tesplu TV Dan masih ngobrol bola bersama dengan Tiong Groho Beberapa waktu lalu gue ngobrol dengan Yain Tumena Mantan pelatih tim nasional Indonesia Yang memiliki cerita Ketika sulitnya menjadi pelatih Di pertanyaan terakhir menghadapi Malaysia dalam kualifikasi Piala Dunia Apa saja yang akan dikuat dalam perbincangan Gue bersama dengan Yain Tumena Gue akan mengajak Terus semuanya Melihat sesuatu hal yang belum pernah dibahasnya sebelumnya Belum pernah dibahas oleh Yain Tumena sebelumnya Sulitnya menjadi pelatih caretaker tim nasional Indonesia Ketika Indonesia menghadapi Malaysia Ikuti tentunya di Tesplu TV Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi lonceng Dan share videonya kemana-mana Inilah obrolan gue dengan Yain Tumena Oke bro Apakah memang masalah penjatelan kompetisi yang amburadul dari dulu Itu hingga saat ini membuat lo waktu itu sulit Untuk kita mendapatkan materi terbaik tim nasional kita Ya, gue pikir ini bukan hal yang baru ya Bukan di era pelatihan Simon aja Louis Villa juga mendapatkan perlakuan yang sama kan Dia juga hanya boleh memanggil maksimal 3 pemain dari 1 klub Itu kan tentunya ada kesepakatan-kesepakatan di awal yang Antara klub dengan Liga, LB, ataupun PSSI Untuk bisa mengakomodir kedua-duanya Tim nasional jalan, kompetisi jalan, klub juga bisa berkompetisi Jadi mendapatkan hak-hak mereka dari sponsor televisi dan lain-lain Jadi ini adalah PR kita semua untuk bisa mendudukkan mana skala prioritas Kompetisi atau tim nas atau dua-duanya bagaimana cari jalan keluarnya Kalau dua-duanya harus jalan kan Sebenarnya seperti itu Kalau itu bisa dibicarakan pemerintah, menpur, PSSI, Liga dan klub Kan itu harus duduk bareng Bahkan supporter juga harus melibat dengan hal ini Terus apa yang terjadi ketika Simon diberhentikan Lo harus menjadi caretaker Membawa satu pertandingan ke Malaysia Ketika itu Indonesia sedang dalam kondisi yang Dikatakan pemainnya habis Sudah kalah lima kali Menghadapi Malaysia, kondisi pemainnya juga lelah Ya Gue baru tahu Simon tidak diperpanjang itu setelah Diumumkan langsung oleh kepengurusan yang baru Pak Iwan Bule dan Pak Cucu Ya Diumumkan ke media setelah rapat EXCO dan Itu terjadi lima hari sebelum jadwal TC yang sudah ditentukan oleh Simon Oke Jadi program Simon sudah masuk ke PSSI Bahwa Dua minggu Biasanya Simon selalu dua minggu sebelum TC itu sudah memberikan program ke PSSI Dan nama-nama pemain siapa saja yang dipanggil Sehingga klub tidak kaget ketika pemain itu dipanggil Dia sudah tidak merasa kehilangan pemain Karena sudah ada waktu dua minggu untuk bisa memperkirakan Oh pada pertandingan itu nanti si A gak bisa main karena Dia dipanggil tim nas Itu selalu yang dipikirkan oleh Simon Tapi Kan Berbeda apa yang terjadi di klub dengan pemikirannya Simon Walaupun dia sudah memberi saya word atau warning Dua minggu awal bahwa Main ini akan gue pakai untuk Pak Tani yang berikutnya Tapi kan di klub beda kebutuhannya Karena Bermain Dengan kondisi yang sangat padat Empat hari main Home Kemudian terbang lagi main away Terbang lagi main home Laktat Kelelahan Kejenuhan Cedera dan lain-lain kan Terjadi di level klub yang berkondisi dengan sangat padat Sehingga Walaupun sudah diumumkan dua minggu Pemain itu akan dipanggil ke tim nas Ketika klub kehilangan Pemain lain Maka pemain yang tim nas ini digandolin Jangan pergi dulu Kita kehilangan pemain Kekurangan pemain dan segala macam Dan Itu Menjadi Beban buat tim nas Harusnya kan disitu Jangan dibenturkan tim nas dengan klub Harusnya kan Federasi Yang menentukan Prioritas kita pada tanggal ini Kalau misalnya tim nas main Oke kita berhenti bertanding Sehingga pemain bisa dipakai oleh tim nas Atau dengan cara lain Gue gak tau Tapi ini harus Harus Diputuskan sama-sama Antara klub dengan PSSI Karena Ini kan Yang punya pemain Adalah klub Tapi yang pakai adalah PSSI Klub juga merasa loh Gue yang kontra pemain Tapi klub pemain gue Banyak dipakai tim nas Dan segala macam Ini kan Ada dua hal yang tarik-menarik Yang harus ketemu Jalan keluarnya Kalau tidak Sulit buat tim nas Untuk berprestasi Bahkan Yang terjadi di gue malah Setelah pertandingan Kita main Ketiga Melawan Keempat Melawan Vietnam Di Bali Itu ada Rapat Pemegang Klub Atau Pemilik klub Di Bali juga Memutuskan Untuk pertandingan berikutnya Yang melawan Malaysia itu Kesempatan Liga PSSI Dan klub Bahwa Maksimal pemain Yang boleh dipanggil Adalah dua orang Waduh Berkurang lagi Berkurang lagi Kemudian Yang kedua Pada saat Pertandingan tim nas Berjalan Kompetisi tetap berjalan Nah itu yang salah Yang tadinya Sempat Apa ya Sempat Oke Pada saat Dua minggu Pertandingan tim nas Itu berhenti kan Tapi Sebelum itu Padat Nah sekarang Karena banyak Pertandingan ditunda Kemudian melihat Hasil yang tiga Pertandingan itu Kita Sudah kalah Maka Otimisme Berkurang Dan pihak klub Meminta PSSI untuk Dan LAB Melalui LAB Waktu itu Oke Pemain klub Hanya maksimal dua Dipanggil Dari tadinya tiga Menjadi dua Kemudian Pertandingan tetap jalan Kompetisi tetap jalan Itu yang gue hadapi Ketika Lima hari Simons Diberhentikan Kemudian Gue harus ambil Ali Dengan kondisi Itu Ada poin Dua poin itu Bahkan ada poin ketiga Pada saat yang sama Tim nasional Sea Games Juga melakukan persiapan Jindra Safri Memanggil Semua pemainnya Satu bulan Sebelum Sea Games Ya Dan itu Mendaftarkan Lima pemain senior Untuk ikut Latihan Dan persiapan Nah Pemain ketiga ini Gue juga tidak boleh Memanggil Pemain senior Yang dipanggil Oleh tim nasi game Oke Itu Itu apa Apakah Diambil Keputusan itu Karena melihat Peluang Tim nasional Senior Sudah Kupus Di Kualifikasi Pilih dunia Bisa jadi Karena kan Kita tidak ikut Meeting itu Betting pemilik Club LIB Dan PSS Diputuskan Di sidang Tapi Apapun itu Menurut gue Tidak Tidak boleh Mengorbankan Timnas Apapun alasannya Karena tim nasi Itu adalah Representatif Kekuatan sepak bola Kita di level Dunia ya Kalau Kita main-main Ngasih tim nas Main-main sih Berarti Itu Wajah dari Federasi Sepak bola kita Yang main-main Untuk bisa Mengelola sepak bola Ya Gue sebagai Asisten pelatih Yang ditunjuk Bersama Tiga asisten Lain Pertama Gue sempat Ditelepon oleh Sekjen Kucinian Ambil Ali tim ini Gue Gue bilang Gue Nggak jawab Iya Gue Nggak jawab Tidak Karena Gue harus Berkomunikasi Dengan Tiga asisten Yang lain Karena status Gue juga Sama Dengan mereka Sama-sama Asisten Gue minta Waktu Gue Berkomunikasi Dengan Asisten Lain Joko Getuk Alan Untuk Menyatakan Ini ada Telepon dari PSC Bahwa Salman Tidak Memimpin Di pertandingan Lawan Malaysia Dia minta Kita Untuk Memimpin Bagaimana Setuju Atau tidak Kalau Ditanya Secara Pribadi Gue Sampaikan Gue Tidak Boleh Menolak Karena Ini Permintaan Bangsa Oke Akhirnya Setuju Oke Kalau Setuju Mari kita Melihat Kekuatan Yang ada Karena Kenapa Kalau kita Mau perang Kita harus Tahu Berapa Peluru Yang kita Punya Berapa Peluru Orang Yang kita Akan Hadapi Dengan Kondisi Yang tiga Tadi Gue Sebutkan Pertama Kita Hanya Boleh Panggil Maksimal Dua Pemain Dari Satu Klub Yang Kedua Kompetisi Tetap Berjalan Yang Ketiga Pemain Yang Didaftarkan Atau Ikut Tese Dengan Tinas Game Gak Boleh Kita Panggil Ya Sulit Banget Ya Sulit Sulit Dan Gue Tidak Pernah Menyerah Bro Oke Oke Gue Siap Gak 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 Masalah Apapun Yang PSSI Sampaikan Atau Kebijakan Yang sudah Diambil Oke Kita Maju Dan Gue Dengan Optimus Gue Bilang Ke Teman Teman Gue Gak Takut Dengan Kondisi Seperti Sekarang Pemain Yang Ada Bagi Gue Semua Pemain Yang Ada Di Klub Adalah Pemain Terbaik Indonesia Yang Kita Miliki Tinggal Kita Memberdayakan Mereka Dan Mungkin Itu Juga Yang Menjadi Alasan Mungkin Ada Komentar Pelatih Dan lain-lain Ketika Gue Memanggil Pemain Ada Yang Menyakalkan Ada Beberapa Pemain Tidak Pantas Dipanggil Terlalu Cepat Naik Ke senior Dan Segala Macam Mungkin Pada Saat Itu Gue Tidak Pernah Menyampaikan Kenapa Dan Apa Alasan Gue Memanggil Pemain Pemain Itu Karena Itu Tadi Dasarnya Tiga Poin Itu Dan Itu Pun Juga Ketika Kita Sepakat Dengan Oke Dua Pemain Dari Setiap Klub Dan Kompetisi Tetap Jalan Pemain Yang Panggil Se-game Tidak Kita Panggil Itu Masih Terjadi Tarik Menarik Dengan Klub Klub Yang Bilang Kan Belum Berangkat Kan Belum Main Bisa Main Dulu Dengan Klub Kita Padahal Sebagian Tim Sudah Menyerahkan Pemain Harusnya Gak Boleh Harusnya Gak Boleh Betul Dan Itu Harusnya Kan Kebijakannya Tidak Ada Di Pelatih Itu kan Kebijakannya Antara Federasi Dan Klub Ketika 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 Gua Dihubungi Aleg Gua Bila Silahkan Bersurah Ke Federasi Biar Federasi Yang Menentukan Dengan Regulasi Yang Ada Karena Sepekatan Itu Sudah Diambil Tapi Kalau Gua Potong Siapapun Pelatihnya Sekelas Pep Guardiola Zinedine Zidan Jose Mourinho Dengan Kondisi Seperti Itu Akan Sulit Membuat Indonesia Menang Menghadapi Malaysia Atau Meraih Konsekuensi Yang Ada Target Tetap Ada Minimal Gua Tidak Kalah Di Pertandingan Itu Maka Dengan Situasi Yang Gua Hadapi Dari Situlah Gua Memikirkan Apa Strategi Yang Gua Akan Hadapi Melawan Tim Malaysia Itu Tidak Pernah Orang Tau Sama Sekali Kecuali Gua Hanya Di Dalam Tim Kenapa Gua Memanggil Banyak Sekali Gelandang Bertahan Kemudian Memanggil Striker Dan Sayap Kemudian Memanggil Pemain Back Baru Dan Segala Macam Itu Adalah Bagian Dari Strategi Yang Gua Persiapkan Melawan Malaysia Karena Dari Beberapa Pertandingan Malaysia Yang Gua Lihat Gua Sudah Dapatkan Data Statistik Video Pertandingan Kemudian Bahkan Detail Dari Mana Dia Menyerang Dari Mana Proses Bikin Gol Dan Apa Saja Yang Dia Lakukan Pada Bermain Kandang Dan Semua Data Yang Gua Milih Atas Dasar Itulah Gua Berkomankasi Dengan Yang lain Untuk Memanggil Pemain Yang Ada Dan Formasi Yang Gua Pakai Pun Belum Pernah Dipakai Oleh Tim Nas Maupun Klub Ya Kita Bermain Dengan Formasi 4-3-3 Tapi Tidak Pernah Orang Bermain Dengan Formasi 4-3-3 Dengan Tiga Pemain Gelandang Bertahan Sejajar Ya Ini Ini Hal Yang Gua Baru Sampaikan Di T10 TV Siap Dan Kalau Kita Bicara Apa Apa Yang Pengen Lu Bawa Apa Yang Lu Pengen Lakukan Karena Sebagai Pelatih Lu Pakai 4-3-3 Tapi Semuanya Gelandang Bertahan Apa Yang Ingin Lu Lakukan Sebetul Menghadapi Malaysia Waktu Itu Kita Mengambil Kesimpulan Malaysia Melakukan Build up Mulai Dari Build up Itu Melalui Kedua Sayap Mereka Sayap Tiri Dan Kanan Sayap Kanan Yang Paling Berbahaya Pada Sabawi Sabawi Di Nomor Punggung 11 Dan Sayap Kiri Mereka Yang Pemain Arus Elisrasi Nomor 13 Yang Menjadi Tumpuan Mereka Dan Hanya Dari Kedua Sayap Itu 74% Terjadi Di Sayap Sabawi Di Sebelah Kanan Sisanya Dari Sisi Kiri Sumareh Itu Proses Sumareh Ya Betul Dan Itu Terjadi Hampir Di Semua Pertandingan Bahkan Kelemahan Kelemahan Mereka Ketika Mereka Menyerang Dari Sisi Saya Siapa Pemain Yang Menjadi Pusat Aliran Bola Nomor Punggung 6 Kapten Yang Nomor Tahan Yang Naturalisasi Juga Pemain Pengalaman Itu Yang Menjadi Fokus Untuk Bisa Menghentikan Bola Ini Tidak Boleh Dikirim Ke Samping Bredan 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 Gan Yang Naturalisasi Ya Dan Bagaimana Kita Keluar Ketika Kita Turun Membuat Blok Di Daerah Sendiri Pertahanan Kemudian Menarik Mereka Untuk Masuk Dan Memanfaatkan Celah Di Belakang Pertahanan Mereka Itu Kalau Menurut Buat Secara Perbadi Kita Bisa Berhasil Memanfaatkan Itu Brandon Pun Di Press Conference Di Akhir Pertandingan Dia Mengakui Karena Sebenarnya Mereka Menang Lawan Thailand 3-2 3-1 Dia Bilang Kami Sangat Sulit Menghadapi Timnas Indonesia Karena Bermain Sangat Rapi Di Pertahanan Dibandingkan Melawan Thailand Yang Sangat Terbuka Dan Kalau Kita Proses Gol Mereka Itu Bukan Proses Dari Open Play Gol Pertama Savawi Tendangan Bebas Yang Dilautan Oleh Yanto Basna Kemudian Gol Keduanya Di babak Kedua Adalah Kesalahan Individu Yanto Basna Mengontrol Bola Lepas Di depan Gawang Ditendang Oleh Savawi Selebihnya Selebihnya Apa peluang Yang dipunyai oleh Malaysia Justru Kita Punya Empat Peluang Di babak Pertama Ada Dua Dari Febri Yang berlari Satu Wan Dengan Penjaga Gawang Penjaga Gawangnya Tedra Diganti Kemudian Greg Greg Mokolo Yes Greg Mokolo Kemudian Di Babak Kedua Juga ada Dribbling Febri Kemudian Penalti Yang kita Masuk Ada Empat Peluang Kita Jadi Secara Strategi Permainan Gue merasa puas Terhadap Apa yang Gue Persiapkan Selama Tujuh hari Dengan Tim Yang orang Bilang Mungkin Tidak Semuanya Yang dipanggil Ke tim Bagi gue Itu adalah Tim terbaik Yang saat itu Kita miliki Ya Hanya memang Di babak kedua Keteteran Ketika Stamina sudah habis Di babak kedua Kita punya Dua peluang Dan Salah satunya Penalti Yang tidak Masuk Artinya Apa Kalau Penalti Atau Peluang-peluang Kita miliki Sebenarnya Kita bisa Punya Chance Lebih Banyak Daripada Yang Malaysia Bisa miliki Tapi Keberuntungan Tidak Berhenti Bagaimana Kita Yes Itu gue Lihat Ada satu Hal yang Berbeda Yang lo Tampilkan Ketika Tiga Pemain Gelandang Bertahan Plus Ricky Fajrin Di kiri Gavin Kwan Di kanan Itu Bagus Banget Itu hidup Banget Itu hidup Banget Hanya saja Memang kita Kurang beruntung Striker Kita Kurang tenang Sama Memang Bola Tidak Memasuk Gawang Lawan Itu Pertandingan Yang cukup Bagus Betulnya Cuman Kalau orang Netizen Penonton Lihatnya Udah kalah-kalah aja Loh Kalau sebanyak alasan Akhirnya kan gitu Ya Kalau Kalau dilihat Gue mau Nampilkan Ada Empat Pemain baru Yang Debut Di Timnas Ya T.M. Iksan Ya Kemudian Siswanto Endro Siswanto Endro Siswanto Kemudian David Molana Ya Kemudian Febri Main dari awal Dan Orang Tidak Melihat bahwa Pemain-pemain ini Adalah Pemain muda Yang Punya Progres Masih panjang Di sepakul Indonesia Dan Mungkin Kalau Di pertandingan Sebelumnya Mereka Mungkin Tidak Dilirik Bro Karena Ketika semua Pemain Dalam Kondisi fit Mungkin Pemain-pemain yang lain Yang mengisi Posisi itu Bukan mereka Bahkan Bayu Pradana pun Tampil baru Tampil kembali Setelah dia Sekian lama Hilang dari tim nasional Gue mainkan di Sentral dia Di antara tiga gelandang Itu Bayu yang Bayu Endro Siswanto Sama Temiksan Temiksan Iya Dan Buat gue Di bawah Pertama Kecuali Kesalahan Yanto Basna Melakukan free kick Dan akhirnya Kebubula Kita tampil baik Bahkan Malaysia Sangat ketakutan Di bawah pertama Yes Cuma emang Sepak bola Adalah hasil akhir Jadi Sudut juga Kalau kita Tidak menerlaah Detail seperti ini Kalau orang tidak melihat Kenapa Yayin memilih pemain ini Kenapa Yayin memakai Formasi itu Mereka tidak tahu Masalah yang terjadi Sebetulnya Ada satu Keputusan mendadak Lima hari sebelum Keberangkatan Akhirnya Hanya boleh memilih Dua pemain Dalam satu tim Kemudian Ada persiapan juga Dari Khusidra Safri Untuk Tim nasional Sea Games Belum juga Pemain yang hadir Yang lu pilih Adalah pemain Yang tidak tampil 100% Dalam kondisi fisik ya Mereka datang ke tim nas Semangat 100% Tapi fisiknya Cuma 50% Atau 60% Jadi Ini yang terbaik Yang bisa lu tampilkan Bersama dengan tim nasional Tapi apakah ada Ya Bahkan bro Ada pemain yang Tadinya gue panggil Tapi tidak bisa ikut Karena Proses pembuatan Paspornya Tidak selesai Sampai Hari-hari keberangkat Bayangkan itu Pemain Indonesia Tidak punya paspor bro Oh bisa Dan pendaftaran Harus dilakukan Satu minggu Sebelum pertandingan Itu Pendaftaran tutup Siapa ya Siapa itu yang Tidak punya bro Ada dua pemain M. Tahir Persipura Oke Keladang bertahan Dan Dan satu lagi adalah Bekiri PSIS Semarang Sabro Dintahar Iya Oke Aduh Jadi Coba bayangkan Kalau dua pemain itu Masuk Berarti ada Enam pemain baru Yang mungkin Gue akan mainkan Sebagai Lineup Di pertandingan itu Bahkan Tujuh Dengan Kalau Waktu itu Gue pertama kali Panggil Aldi Idrus Oke Jadi Banyak sekali Muka baru Banyak sekali Muka baru Yang Hadir Karena itu tadi Jadi Kan gue harus Menghitung Senjata gue Gue punya peluru Enam Dengan Konsis sekarang Terus lawan Punya peluru Delapan Bagaimana Gue menghadapi Orang yang Dengan peluru Delapan Gue harus Menang Kan itu Yang harus gue Pikirkan Kondisi saat itu Bagaimana Gue gak ngomong Kondisi Fisik ya Kondisi pemain Secara mental Di locker room Apakah mereka Siap tampil Dengan segala Kesederhanaan Kelelahan Tekanan Yang tinggi Dari masyarakat Karena Selalu kalah Dan kalah Dan kalah Di kualifikasi Pela dunia Kita memilih Untuk lebih awal Ke Malaysia Kebetulan Teman Gue adalah Asisten pelatih Di klub BKNS Yang punya Fasilitas Lengkap Dibantu oleh Teman Untuk Berlatih Di sana Untuk sedikit Fokus 5-6 hari Lebih sebelum Pertandingan Kemudian Berharap Teman-teman Pemain Berada di Tempat yang Jauh Lebih nyaman Lebih tenang Confident Dan lain-lain Tapi Tekanan itu Tetap ada Bahkan Sampai Menjelang Pertandingan Itu kan kita Pre-made Press conference Kemudian Kita harus Menentukan Siapa Kapten Gue menerima Penolakan Dari 3 pemain Senior Untuk ikut Press conference Dan menjadi Kapten Serius Maksudnya Itu kan Beban 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 Mereka Tidak Mau jadi Kapten Karena Takut Beban Besar Betul Meskipun Didampingin oleh Pelatih Ke Press conference Oh my god Tidak Mau juga Ikut press conference Bayangkan Itu Pemain Senior Mereka 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 Bukan Tidak Respek Sama Lo Tapi Karena Takut Beban Tinggi Untuk Turun Di Press Oh my god Dan Lu pilih Siapa Tiga pemain Senior Oke Tiga pemain Senior Itu ya Tiga pemain Senior Tapi Akhirnya Gue pilih Yanto Basna Karena Dia bilang Oke Siap Oh Itu Ternyata Kenapa Lu pilih Yanto Sebagai kapten Iya Gak ada Gak ada yang mau Terus Siapa dong Yanto Mungkin Karena Dia terbiasa Bermain Di luar Dia tidak peduli Tidak pernah dengar Nestizen Mermaki dia Dan mungkin Dia tidak peduli Bodo amat Saya juga Gak bermain Di Indonesia Kalau Selesai ini Saya kembali Bermain di Thailand Dan segala macam Dia pede Gak apa-apa Saya yang Maju Oke Terjawab Sudah Ini pertanyaan Semua orang Kenapa Lu memilih Yanto Basna Tapi Gue lihat Yanto Basna Lebih bagus Lu mainnya Meskipun Dia melakukan Kesalahan Waktu main Malaysia Tapi Secara keseluruhan Dia pemain Yang mateng Kemarin Di lini belakang Sama Otavio Dutra 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 pun juga Tampil baik Di pertandingan itu Kedua Dutra Tampil Kembali Seperti Performa Yang dia miliki Salah satu Asis yang diberikan Kepada Febri Yang menjadikan Penalti Yang tidak masuk Itu Karena Dutra Intercept Bola Dari Gelandang Malaysia Memberikan Upan Kepada Febri Oke Terus Banyak juga Yang bilang Kenapa Osasaha Yang mengambil Penalti Ini Menjadi Misteri Apakah Memang itu Sudah ditentukan Oleh pelatih Ataukah Memang dia Yang Ditugaskan Mengambil Atau dia yang Minta dia ngambil Tidak ada Yang mau ambil Seperti Ketika Tidak ada Yang mau Prescon Oh my god Ini Betapa Tingginya Tekanan Kala itu Di timnas Penalti Itu kan Pemain Yang mengambil Penalti Itu sangat Kecil Pengharganya Kalau gol Wah Gawang besar Kalau tidak Gol Bodo Tapi Gue tidak Setuju Netizen Dan semuanya Menyalahkan Osasaha Gue gak Setuju Karena itu Gue ambil Tanggung jawab Itu Responsible Pelatih Gue bilang Apa yang Dilakukan oleh Pemain Menjadi tanggung jawab Saya Itu harus Diambil Oleh pelatih Karena Mereka sudah Melakukan yang Terbaik Toti Zidan Del Piero Semua pernah gagal Penalti Tidak Itu yang gue Sampaikan Di Preskon Dan orang Menulisnya Yayen Melindungi Pemainnya Yang melakukan Kesalahan Lah betul lah Tugas pelatih Ya Karena Karena orang bilang Kalau penalti itu Masuk Atau Febri Menciptakan gol Maka suasana Akan berubah Iya Tapi yang kita Tidak bisa Merubah pertandingan Yang sudah terjadi Ya Yes Setuju Dan kita harus Respek terhadap Apa yang Usaha yang Sudah mereka Lakukan Mereka Dengan Segala Kelelahan Di kompetisi Dia masih Mau membantu Timnas Berusaha Melakukan yang Terbaik Persoalan hasil Ya kita Kembalikan Kita evaluasi Tapi Jeripayah yang Mereka lakukan Kita harus Apresiasi Tidak ada Pemain yang Ingin kalah Itu pertama Yang kedua Tim nasional itu Adalah Prestasi tertinggi Dari semua Pemain Cepak bola Ya Dan Yang ketiga Terus Kalau kita kalah Itu dunia Kiamat Kan tidak Ini memang Situasi sulit Kalau Kecuali Kecuali Ini Gue Sebagai Seorang Yang memang Ikutin Gue udah lama Siaran timnas Gue lihat Kemarin Pertandingan Lawan Malaysia Itu Pertandingan Salah satu Pertandingan Yang bagus Kita Meskipun Kita kalah Ini secara Permainan Karena Lu hanya Punya Pemain itu Saja Atau pemain Yang itu Aja Dengan Kondisi Gede Fit Tapi Lu Memampu Melawan Malaysia Di kandang Mereka Dengan Cukup Bagus Sampai Gue Baca Di Media Malaysia Indonesia Bermain Bagus Untuk Orang Malaysia Hanya Saja Mereka Tidak Beruntung Katanya Penjaga Mereka Bagus Banget Penampilan Yang Diganti Sampai Yang Digantikan Duduh Bagus Ya Ya Itulah Tadi Sepak Bola Itu Tim Itu Kembali Ke Poin Keempat Lu Punya Pelatih Yang Hebat Pemain Yang Baik Punya Kerjasama Dan Kemauan Yang Baik Yang Terakhir Keberuntungan Kalau Gak Ada Gak Mungkin Jadi Kalau Bisa Gue Lihat Lu Pernah Dibilang The Lucky Man Ketika Menjadi Pemain Tapi Ketika Menjadi Pelatih Tim Nasional Di Saat Terakhir Nama Itu Sepertinya Tidak Bersahabat Sama Lu Belum Bersahabat Belum Bersahabat Oke Karena Gue Pernah Merasakannya Di Klub Dan Gue Juara Yes Yes Sebagai Pemain Sebagai Pelatih Ya Dan Salah Satu Kunci Bayangkara Juara Adalah Gue Melakukan Protes Terhadap Pemain Yang Tidak Sah Si Soko Yang Dimainkan Oleh Mitra Kukar Atas Dasar Protes Itulah Bayangkara Mendapatkan Poin Tiga Ya Dan Itu Adalah Bagian Dari Regulasi Dan Itu Gue Yang Bikin Malam Pada Saat Pertandingan Ini Cerita Yang Yang Di Mitra Ukar Pada Saat Pemanasan Gue Sada Bilang Kepada Met Commissioner Pemain Gue Juga Sama Mendapatkan Kartu Merah Dan Dapat Sanksi Tambahan Dari Komdis Maka Itu Indra Kaffi Kita Tidak Bawa Ke Mitra Kukar Tapi Ini Si Soko Dapat Kartu Merah Dan Ada Sanksi Tambahan Dari Komisi Disiplin Kenapa Dia Dimainkan Dimasukkan Balang Lamp Si Inescom Bilang Itu Tetap Dimainkan Di Akhirnya Baru Setelah Itu Lo Tetap Melayangkan Protes Jadi Kita Kita Sudah Sampaikan Kepada Manajemen Mitra Bukar Bos Ini Kayaknya Soko Tidak Boleh Main Karena Ada Sanksi Baru Tambahan Dari Komdis Dia Tidak Boleh Main Tiga Pertandingan Si Pemain Kita Pun Pada Saat Pemanasan Kita Sampaikan Tolong Kasih Jangan Sampai Nanti Mereka Merasa Kita Jebab Kita Tidak Menjebab Bro Dan Kita Sampaikan Kepada Medskom Oke Kata Medskom Silahkan Buat Surat Protes Kepada Komdis Gue Bilang Ini Sepuluh Menit Lagi Pertandingan Gue Akan Bikin Setelah Pertandingan Oh Iya Kan Memang Regulasinya Ditunggu Dua Jam Setelah Pertandingan Gue Bikin Gue Bikin Dan Itu Masuk Karena Itulah Salah Satu Orang Mengikuti Kompetisi Hanya Ada Empat Pegangannya Pertama Memory Understanding Keikut Sertaan Kita Sepakat Ikut Kompetisi Dengan Kosul Seperti Yang Sudah Ditandatangin Yang Kedua FIFA Rule Of The Game Kemudian Regulasi Pertandingan Kompetisi Turnamen Atau Kompetisi Yang Terakhir Adalah Kode Disiplin Nah Di Kode Disiplin Itu Jelas Kalau Melanggar Ini Hukumannya Ini Kalau Melanggar Ini Hukumannya Ini Denda Peringatan Sangsi Dan Segala Macam Nah Itulah Kelebihan Yang Gue Ambil Selama Ini Ketika Gue Ikut Di Manajemen PSC Di Marketing Di Komite Disiplin Di Penyelanggara Pertandingan Ketua PANPEL Dan Segala Macam Ilmu Itu Yang Bagi Gue Memperkaya Seorang Yayiantumena Untuk Bisa Tahu Bahwa Kompetisi Ini Ada Empat Poin Yang Lo Harus Pegang Dan Lo Harus Tahu Isinya Bukan Hanya Berandingannya Iya Nah Itu yang Sepertinya Tidak Dikuasai Oleh Banyak Tim Di Indonesia Atau Mungkin Mereka Menganggap Remeh Dan Ini Justru Secara Tidak Langsung Meuntukkan Bayangkar FC Dan Secara Dramatis Mampu Melakukan Sprint Di Saat-saat Terakhir Dan Juara Dan Sah Dan Tidak Melakukan Sebuah Keceraan Di sana Tidak Dan Perjalanannya Kalau kita Bicara Bayangkara Juara Di 2017 Itu Orang Tidak Akan Percaya Bahwa Bayangkara Akan Juara Karena Di lima Pertandingan Awal Pada saat Simons Baru Bergabung Itu Kita Mengalami Kekalahan Bro Lima Pertandingan Awal Kita Kalah Kita Baru Memulai Start Berada Di papan Atas Itu Dari Putaran Kedua Kedua Semua Menang 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 Dan Akhirnya Kita Adalah Sat Tim Yang Paling Banyak Menang Tandang Ada 12 Kali Kita Menang Tandang Itu Itu Yang Yang Membuat Kita Akhirnya Berada Di Atas Karena Kalau Kita Lihat Tiga Tahun Terakhir Gue Bersama Bayangkara Di Direktur Teknik Bayangkara Itu Selalu Tancap Gas Di Putaran Kedua Jadi Selalu Di Putaran Kedua Kita Selalu Naik Ke Atas Dan Itu Hasil Selama Tiga Tahun Kita Di Bayangkara 2017 Peringkat 1 2017 Peringkat 1 2018 Peringkat 3 Dan Kemarin Di 2019 Juga Tetap Di Peringkat 3 Jadi Selama Tiga Musim Kita Berada Di Tiga Besar Oke Oke Gue Kembali Ke Tim Nasional Kalau Boleh Lo Katakan Apa Sebetulnya Yang Harus Dibenahi Oleh Tim Nasional Saat Ini Pengalaman Lo Sangat Buruk Tidak Mendapatkan Yang Sepantas Materi Selain Dari Kompetisi Jatuh Kompetisi Yang Amburadul Apa Yang Mungkin Harus Dibenahi Oleh PT LIB Dan PSSI Gue Memulainya Dengan Kata-kata Apa Slogan Mungkin Sepak Bola Indonesia Akan Lebih Baik Oleh Orang Orang Indonesia Sendiri Oke Oke Bullshit Itu Orang Luar Datang Dia bilang Saya akan Memperbaiki Siapa Bola Indonesia Bullshit Karena Apa Yang mereka Dapat Di Negaranya Itu Berbeda Jauh Dengan Apa Yang Terjadi Di Negara Kita Termasuk Poin-poin Tadi Yang Tidak Bisa Mendukung Tim Nas Ketika Bermain Harus Tarik Menarik Dengan Klub Jadwal Yang Tidak Pasti Ijin Keramen Segala Macam Jadi Sepak Bola Indonesia Akan Lebih Baik Jika Dikelola Oleh Orang Indonesia Dengan Mengutamakan Kualitas Berarti Dengan Kata Lain Tidak Perlu Pelati Asing Cukup Pelati Lokal Yang Mengerti Selu Kondisi Sepak Bola Kita Sejauh Ini Pelati Asing Yang Sukses Di Kita Siapa Si Justru Yang Yang Punya Persahasi Baik Di Tim Ada Beni Dolo Pelati Lokal Rahmat Darmawan Pelati Lokal Siapa Lagi Sebelum Sebelumnya Mungkin Ada Dua Namanya Peter Witt Dan Alfred Riedel Mereka Ada Prestasi Juara Ya Kan Kalau Kita Bicara Hasil Tentu Juara Yes Tapi Apa Yang Mereka Lakukan Ya Jadi Terkesan Memang Bayar Mahal Mereka Cuman Kerja Kalau Gagal Ya Udah Ya Rugi Kita Juga Kita Bayar Mahal Mereka Secara Profesional Pulang Ke Negaranya Dengan Tidak Ada Beban Kita Yang Terakhir Luis Mila Kenapa Di Presentasi Ini Dia Tidak Bisa Menjamin Indonesia Juara Di AF 2020 Kan Itu Dasar Pesisi Tidak Kembali Mengontrak Luis Mila Karena Dia Tahu Bahwa Dua Tahun Yang Dilakukan Oleh Luis Mila Dengan Tiga Target Yang Diberikan Tidak Satupun Target Dicapai Ini As Fair Kita Nah Itu Yang Harus Disampaikan Ketika Kita Mengambil Pelatih Harus Tahu Dasarnya Pelatih Ini Prestasinya Ini Karena Ini Dan Ini Kemudian Ketika 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 Memberhentikan Pelatih Kita Juga Harus Sampaikan Atas Dasar Persetujuan Di Kontrak Poin Satu Poin Dua Poin Tiga Tidak Tercapai Maka Sesuai Kontrak Dia Tidak Prestasi Atau Hal-hal Yang Detail Yang Harus Orang Harus Tahu Kenapa Gue Dipecat Itu Poin Positif Bagi dia Untuk Mengevaluasi Diri Tapi kan Orang Gak Akan Puas Ketika Dia Dipecat Tapi Gak Tahu Sebabnya Dan Harusnya Orang-orang Yang Duduk Di PSSI Yang Lebih Banyak Adalah Orang-orang Yang Mengerti Soal Teknis Sepak Bola Karena Yang Diurus Sepak Bola Ini Bukan Politik Kan Memang Di Di PSSI Itu Ada Tiga Layar Ada Politiknya Ada Manajemen Ada Tekniknya Tapi Kita Lihat Sekarang Seberapa Banyak Orang Teknik Yang Ada Di Pemurusan PSSI Paling Dua Tiga Orang Yang Berasal Dari Pelatih Yang Berasal Dari Pemain Ada Berapa Orang Di Level Profesional Dari Sekjen Kebawah Paling Technical Director Sebelumnya Indra Safri Sebelum Indra Safri Ada Danur Windo Satu Lagi Mungkin Direktur Kepelatihan Cuman Dua Tapi Pada Saat Pemilihan Pelatih Presentasi Pelatih Adakah Orang-orang Teknik Itu Yang Menjadi Panel Diskusi Oleh Pelatih Yang Baru Datang Tidak Ada Juga Jadi Apanya Yang Dinilai Dari Pelatih Yang Datang Itu Kan Pelatih Ketika Datang Dia Harus Presentasikan Program Dia Satu Tahun Kedepan Seperti Apa Dua Tahun Kedepan Seperti Apa Target Apa Priorisasi Priorisasi Kan Yang Tau Hanya Pelatih Target Apa Target Antaranya Apa Mungkin Kalau Kompetisi Kita Rapi Seperti Di Luar Negeri Itu Akan Memudahkan Pelatih Asing Kali Untuk Bisa Langsung Tune In Ngerti Dengan Kondisi Kita Beda Kita Banyak Sekali Polemik Yang Terjadi Jadwal Berubah Mana Tim Belum Tentu Bisa Banyak Pemain Sorry Misalnya Tim A Tim A Green Team Ketika Tim Mengambil 5 Pemain 6 Pemain Kan Nggak Mungkin Klub Pasti Nggak Mau Nah Itu Mungkin Pelatih Harus Jelas Kita Di Awal Bahwa Tim Boleh Mengambil Sebanyak Banyaknya Pemain Tim Nasional Harus Ya Tapi Tim Nasional Tidak Boleh Dibatasin Ketika Tim Nasional Memanggil Pemain Oh Cuma Boleh Dua Cuma Boleh Tiga Artinya Hastinya Tim Nas Itu Tim Nas Itu Kan Adalah Putra Terbaik Bangsa Ketika Dipanggil Dibatasi Berarti Itu Bukan Semua Putra Terbaik Bangsa Kan Itu Saja Bo Ya Betul Karena Apa Karena Harusnya Memang Ketika Dari Awal Agenda Tim Nas Tidak Berbenturan Dengan Agenda Liga Kalau Itu Terjadi Maka Latai Tim Nas Siapapun Boleh Mengambil Seluruh Pemain Terbaik Di Negeri Ini Ya Itulah Yang Gue Tidak Mau Menyatakan Itu Tim Nas Dulu Ketika Ada Dualisme Ya kan Ada Tim Nas Di Johar Arifin Ada Tim Nas Di Pak Lanyalah Dan segala Macam KPSI Ya Gue Tidak Bilang Itu Tim Nas Karena Itu Tidak Mewakili Putra Terbaik Bangsa Itu Terbelah Ini Tim Nas Versi Ini Tim Nas Versi Ini Mungkin All Star Lebih cocok All Star Bukan Tim Nas Ya Karena Kalau kita Paksakan Menyatakan Oh ini Tim Nas Berarti Kita Sebagai Pelaku Di sepak bola Di lapangan Membohongi Hati Noran Oke Terus Apakah Lu masih Keyakin Yan Bahwa Sepak bola Kita akan Maju Kedepannya Keyakinan Harus Ada Kita harus Optimis Kita Harus Yakin Tapi Kan Bagaimana Kita Meimplementasikan Keyakinan Optimisme Itu Dalam Sebuah Bentuk Nyata Pekerjaan Program Kerjasama Perwujudannya Penjadwalan Kompetisi Tim Nas Kerjasama Klub Dengan Federasi Kemudian Dan Itu harus Inline Dengan Apa ya Keadaan Yang ada Kita gak Boleh Lepas Keluar Dengan Keadaan Kalau Indonesia Begini Adanya Kita harus Cari Jangan Keluarnya Sama-sama Misalnya Masalah Ijin Sulit Sekali Ya Berarti Klubnya Harus Korbankan Atau Tim Nas Yang dikorbankan Tapi kan Ini kan Harus diputuskan Oleh Semua pelaku Sepak Bulan Indonesia Supaya Kita menemukan Jalan yang terbaik Oh Ini Kualifikasi Piala Dunia Yang hanya Dilakukan Empat Tahun Sekali Kenapa Untuk Setiap Empat Tahun Kita gak Berkorban Buat Tim Nas Kan Itu Contoh Saja Contoh Saja Kalau Misalnya Kualifikasinya Setiap Tahun Oke Tapi kan Ini Empat Tahun Sekali Dan Itu Ajang Terbaik Tertinggi Di dunia Oke Tapi lo Gak sakit hati kan Atau Gak Kecewa Mungkin kecewa ya Sakit hati gak Dengan Kemarin Kasus terakhir Lo sebagai Caretaker Dan kemudian Ternyata lo Hanya mendapatkan Sorry ya Pemain ampas lah Bukan pemain ampas Sorry Terlalu kasar Pemain yang Tidak fit Enggak Gue gak pernah bilang Itu pemain ampas Itu pemain tidak fit Gue bilang Pemain-pemain Itu adalah Pemain yang Saat itu Yang terbaik Yang kita miliki Dengan ketentuan-ketentuan Tadi Meskipun Mereka tidak fit Datangnya ya Kenyataan begitu Dan Itulah kondisi Yang harus kita hadapi Kita gak boleh keluar Dari kondisi itu Dan gue Tidak pernah menyerah Ketika Dia bilang Ini kondisinya Lo harus pegang tim ini Dan targetnya ini Lo bilang Oke Gue tidak akan mundur Dan gue optimis Melakukan sesuatu Dan Itu dilakukan oleh pemain Dan Cuman Hasilnya tidak Bersahabat Tidak Bersahabat Berakhir pertandingan Indonesia-Malaysia Berakhir juga Kontrak lo Di tim nasional Bersama dengan Simon McManamy Gue baru Dikabarkan ya Pada saat Akhir tahun ya Karena itu kan Kontrak itu Dan Itu Gue konfirmasi Ke PLT Sekjen Ya selesai Oke Gak ada masalah kan Itu masalahnya Kepengurusan Lama Dan pengurusan Baru datang Sementara gue berkontrak Dengan pengurus yang lama Itu juga Yang mungkin Menjadi koreksi Ketika Orang tidak diperpanjang Atau Walaupun kan Minimal Ada komunikasi Disampaikan Ada surat Atau apapun Nah itu gue minta Oke Kalau memang Gak dilanjutkan Kasih gue surat Bahwa Kontrak sudah selesai Dan segala macam Dan itu akhirnya dikeluarkan Mungkin hanya prosedur saja Kalau lo gak minta Gak keluar tuh Karena kesibukan kali ya Karena Waktu itu Pengurus baru kan Baru terbentuk November kan November kemudian Langsung ke pertandingannya Lawan Malaysia Oke So Kalau misalnya Ini terakhir gue tanya Kalau terakhir Eh kalau terakhir Kalau ternyata nanti Lo diminta lagi Untuk Mengemban amanah Di Timnasial Indonesia Apakah Yen Tumina masih mau? Tadi gue bilang Ketika bangsa ini Meminta Anak bangsanya Membantu Negaranya Gue tidak pernah Akan menolak bro Dan gue Seperti itu juga Ketika gue cedera Dengan Timnas Gue tidak pernah Meminta Timnas harus Perhatiin gue Embalin gue Enggak Karena itu tadi Yang gue Camkan di Apa Dada gue Bahwa Jangan pernah Lo tanyakan Apa yang negara Berikan kepada lo Tapi tanyakan Apa yang sudah Lo berikan Buat negara lo Itu aja Luar biasa Luar biasa Lu bener-bener Fighter ya Kalau bahasanya itu Warrior banget tuh Untuk Orang pemain Dan pelatih Perjalanan luar biasa Cerita Yen Tumina Luar biasa banget Di TES 10 TV Banyak hal yang Belum diungkap Dan terungkap Di episode kali ini Tapi Kita tidak menyalahkan Siapa-siapa Kita hanya membuka Kenyataan Masyarakat biar tahu Karena Gue Tahu yang sebenarnya Tapi masyarakat Tidak tahu sebenarnya Makanya aku buka Jadi Biar tahu Jangan hanya menyalahkan Yen Tumina Jangan hanya menyalahkan Pemain-pemain Yang kalah Wadapi Malaysia Tapi inilah kenyataannya Kita harus bisa Lihat ini Apa masalah ini Secara global Semoga saja Federasi kita bisa Menyelesaikannya Tidak terulang lagi Kedepannya Setelah pandemi ini Semoga saja Restart Restart Semuanya dipikirin lagi Kondisi Sebab kalau kita Lebih sehat Jadwal lebih bagus Dengan Menyesuaikan dengan Jadwal AFC FIFA Jadinya Kita siap Gitu loh Timnas yang dipanggil Seperti yang dikatakan Adalah putra terbaik Tansai ini Dan tidak ditahan-tahan Oleh klub-klubnya Di Indonesia Setuju gak bro? Ya Ini mumpung Pandeminya mendunia Semua dunia Juga stop Kecuali kalau Pandeminya Indonesia Indonesia stop Ya kita Mundur lagi Ini sama-sama Stop Sama-sama Kehilangan momen Memulai dari Awal lagi Mudah-mudahan Start awalnya Kita gak ketinggalan Amin Insya Allah Amin Pokoknya kita Bismillah aja Kita masih yakin Gue setuju dengan Apa yang dikatakan oleh Bro Coach Yeen Bahwa tetap yakin Keyakinan itu harus tetap tinggi Apapun yang terjadi Gue masih berharap sih bro Indonesia masuk Pila dunia Selama gue masih hidup Amin Gue berharap banget Berharap banget Oke Bro Coach Makasih ya Sharing-sharing ya Nanti Gue Masih minta Janji Yeen Tumena Untuk bercerita Mengenai Asosiasi Pelatih Seluruh Sepak bola seluruh Indonesia Yang dibangunnya Bersama dengan teman-teman Pelatih Dalam episode berikutnya Boleh ya Insya Allah Kita akan angkat Apa itu APSSI Tadi kita udah ngomong dulu nih Karir Yeen Sampai Menjadi pelatih Kemudian Juara Di klub Kemudian di tim nasional Sulit banget situasinya Tapi setelah itu Bahagia juga kan Bersama dengan pelatih-pelatih lain Membangun sebuah asosiasi Nah nanti kita bahas Di episode berikutnya Bro Makasih banget ya Sukses Buat lo Tetap jadi Yeen Tumena Yang seperti ini Gue salut Gue respect Makasih sharingnya Siap Oke Sukses selalu Untuk Yeen Tumena Selamat berpuasa bro Guys Itulah Bagaimana Yeen Tumena Mau berikan Curahan hati Asik Asik Dari mulai Putus cinta Sampai akhirnya Menjadi pelatih tim nasional Ada di T10 TV Semoga ini tayangan Bermanfaat Lo bisa melihat Sisi lain dari Yang Tumena Dan juga di Masjidat Indonesia Setelah kita Semoga saja Ini tayangan bisa memberikan Inspirasi buat kita semua Jangan menyalahkan Orang lain Jangan melihat dari sisi Tampak luarnya saja Tapi Pelajari dulu Lihat dulu masalahnya Baru bisa menilai Sampai ketemu Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih guys Suka menyaksikan T10 TV Jangan lupa subscribe Nyalakan notifikasi lonceng Dan share videonya kemana-mana Tio Dukroho Yeen Tumena Sign out Bye